nah ini persis yang saya injak ini adalah material tanah yang menimbun lokasi saluran air seperti ini kondisinya bendungannya jibol berarti yang dibilang oleh warga setempat benar-benar benar-benar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat apa kabarnya hari ini semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat seperti biasa balik lagi di channel youtubenya putra pakedulan dan kebetulan hari ini tepatnya di hari minggu kita bersama bapak asman atau bapak jakiman rencananya pagi ini kita akan mengecek bendungan karena menurut informasi dari warga katanya bendungannya tertimbun longsoran material tanah dan sebagian bendungannya ada yang longsor maka dari itu kita memastikan benar apa tidaknya bendungannya kena longsoran material tanah karena sebentar lagi akan memasuki musim pajak sawah ya dan untuk jarak lokasi bendungannya dari rumah kurang lebih 2 km ya dan kita sudah mencapai 1 km dari rumah tinggal 1 km lagi kita sampai ke lokasi bendungan oke sahabat seperti apa keseruannya jangan lupa tonton terus ya videonya sampai habis nah untuk lokasi irigasinya berkatan ya sama kali CCI itu oke sahabat kita tinggal berjalan menuju lokasi bendungannya yang berada di sebelah utara kampung Cipurun ya nah di ujung sana tuh itu adalah kampung Cipurun dan ini kali CCI ya dan sepertinya saluran irigasinya membutuhkan perawatan atau pembersihan karena banyak lumpurnya tuh ini akan mengganggu saluran air atau memperlambat ya saluran airnya terima kasih 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 disini adalah titik pertama ya eh lokasi longsoran material tanah tuh sampai ke sawah tuh nah dan ini adalah lokasi pertama ya saluran air yang terkena longsoran tanah tuh atau imam bangga banyak ini sebenarnya saluran air cuma tertimbun oleh longsoran material tanah tuh kita cek ya kurang lebih ada 20 meter ya yang kena longsoran material tanah tuh bahkan sampai setara sama pendasinya ya oke sahabat kita cek ke bagian paling ujung nah nah ini persis yang saya injak ini adalah material tanah yang menimbun lokasi saluran air ya nah sampai sini nih sahabat nih tuh jadi untuk sementara ini bener menurut informasi dari warga setempat katanya seluruh airnya kena longsoran material tanah dan akhirnya begitu saya memastikan bersama teman saya yaitu Bapak Asman juga Bapak Yakiman dan ternyata bener kena longsoran material tanah ini doang lebih ada 50 meter banyak ya Hai Harim Kaditu wangan mana nih itu Oke sahabat kita lanjut ya ke lanjut mengecek ke arah bendungannya Dan ini titik pembagian ya dari arah bendungan menuju ke pesawahan Oke sahabat kita lanjut ya menuju ke arah lokasi bendungan Kurang lebih 500 atau 1 kilo lagi ya ke bendungan Nah sahabat sebentar lagi kita sampai ke lokasi bendungan Kita pengen tahu seperti apa kondisi bendungannya karena sudah lama Kita belum ngecek kondisi bendungannya seperti apa ya Nah untuk perjalanan kita harus hati-hati karena di sebelah kiri kanan saya banyak jurang ya Nah dan yang ini persis tuh di depan saya tuh Itu bekas bendungan yang lama namun sekarang udah pindah ke paling ujung ya sebelah utara Nah sahabat ini adalah jalan menuju lokasi bendungan yang sekarang ya Dan ini saluran irigasinya nih Berdampingan dengan kali cisi Dan ini adalah jalan menuju lokasi bendungan yang dipercaya Dan ini adalah jalan menuju lokasi bendungan yang dipercaya Oke sahabat tinggal 500 meter lagi kita sampai ke lokasi bendungan Bendungan yang sekarang ya yang baru Karena bendungan yang lama udah tadi udah kita lewati Kita tinggal menuju bendungan yang baru tuh Alhamdulillah kita udah sampai di lokasi kedua Saluran irigasi yang tertumbun oleh longsoran material tanah Disertai bawah pendang begitu besar Dan ini harus menggunakan Alat berat atau eksapator ya Dan untuk sementara ini belum bisa dikerjakan oleh petugas pengairan Dan harus menunggu alat berat atau eksapator Dan ini membutuhkan waktu yang begitu lama Kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan ya Karena nantinya Pekerjaannya Maksimal Dan kembali seperti semula Oke kita lanjut ke bagian Bendungan Katanya ada yang Ambles Oke sahabat Kita udah sampai nih di lokasi bendungannya Dan seperti ini kondisinya tuh Bendungannya Jebol Berarti yang dibilang oleh warga setempat Ternyata benar Nah dan disini Tuh Disini adalah ada petugas pengairan namanya Bapak Yana Dan ini kondisi bendungannya seperti ini sahabat ya Dan ternyata Seperti inilah kondisi bendungannya tuh Ininya ambles ke bawah ya tuh Sekali lagi saya mohon maaf Sekretar informasi buat para petani Khususnya yang ada di Kecamatan Panggarangan Kemungkinan tahun ini Kita tidak bisa melanjutkan menanam padi Atau membacak sawah Istilah orang sendamah Malik Jarami Karena ada satu titik di bagian bendungan yang ambles Dan ada dua titik Saluran irigasi yang tertunggu Masoran madera tanah Besarnya dua bulan yang begitu besar Dan ini harus menggunakan alat berat Atau eksperator Dan harus Mengutuhkan waktu yang begitu lama Entah satu bulan atau dua bulan Agar para petugas pengairan bisa Mengerjakan atau Mengbersihkan saluran Irigasi yang tertimun oleh Masoran madera tanah Nah cuma itu yang sudah saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!